Intro Unit donor darah PMI Cabang Kabupaten Magetan, Jawa Timur terancam bangkrut. Ini akibat permintaan darah dari bank darah rumah sakit setempat sedikit. Tiap tahun terus menurun. Bahkan di bulan Agustus tahun lalu tidak ada sama sekali permintaan darah. Permintaan darah oleh bank darah RSUD setempat menurun hingga 40%. Ini membuat unit donor darah PMI mengalami defisit keuangan 30 juta hingga 40 juta rupiah setiap bulannya. Dari kebutuhan operasional sebesar 150 juta rupiah setiap bulannya. Untuk dapat terus beroperasi, unit donor darah idealnya harus mendistribusikan darah paling sedikit 5.000 kantong darah tiap tahunnya. Dari data PMI setempat, di tahun 2017 sebanyak 3.575 kantong darah. Pada tahun 2018 permintaan turun sampai 40%, tinggal 2.308 kantong darah saja. Menurut Kepala Unit Donor Darah PMI Magetan, Dr. Sudewo Pangestu, jangan harap 3 bulan ke depan unit donor darah ini akan terus beroperasi dan terus dapat melayani, karena defisit anggaran terus mendera. Tidak lagi dapat membiayai dirinya sendiri, bahkan saat ini pihaknya sudah membatasi jumlah pendonor, karena sedikitnya permintaan darah dari rumah sakit daerah. Pihaknya juga telah menaikkan mutu darah pendonor yang layak donor, ini bertujuan agar tidak banyak darah yang rusak. Selain itu untuk mengurangi biaya operasional karena pemusnahan darah rusak, lebih dari 30 hari biayanya sangat mahal. Pemasalahannya adalah karena ketidaklancaran distribusi darah. Yang kami sangat merasakan kesulitannya adalah terhadap Bandara Rumah Sakit Persayikiman Magetan. Yang biasanya per bulan itu kurang lebih permintaan distribusi darah ke Bandara Rumah Sakit Magetan itu hampir 400-500 kantong. Sejak Agustus itu 6 Agustus, September, Oktober, November, Desember itu turun di bawah 150 kantong. Untuk menghindari kelebihan dunia produksi ini yang akhirnya akan dimusnahkan, maka kami menaikkan standar untuk masyarakat Magetan yang ingin mendonorkan darahnya tentang standar tentang kelayakan untuk menjadi pendonor darah. Peningkatannya standar itu berarti 10-20%. Semulai Agustus kami sudah divisit. Divisit kalau terus terjadi seperti ini, kami akan kolaps 3-4 bulan ke depan. Kami sangat prihatin, kami sudah berupaya, kami sudah berdaya kuat, tapi belum mendapat titik. Pihaknya tidak mengetahui pasti kenapa permintaan darah oleh Bank Darah di Magetan sedikit. Kondisi ini sudah berkali-kali dilaporkan kepada pemerintah namun belum ada tindakan. Unit donor darah berharap pemerintah segera menyelamatkan sebelum benar-benar bangkrut. Dari Magetan, Rianto, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.